Sederlun Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota atau DLHK3 Banda Aceh untuk pertama kalinya menggelar uji emisi kendaraan roda 4 jenis bensin dan solar secara gratis selama 3 hari dimulai pada hari ini selasa 6 November 2018. Sementara pada Rabu dan Kamis akan diadakan di Asrama Haji dan Baratamal, mereka menargetkan sebanyak seribu kendaraan yang akan diuji emisi secara gratis. Uji emisi yang kita lakukan pada hari ini, ini baru pertama kalinya yang kita lakukan oleh Pertabat Aceh. Sebelumnya provinsi yang lakukan. Ketika kita lakukan uji emisi ini, kali ini untuk seribu kendaraan. Tujuannya untuk mengetahui tingkat emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan masyarakat Kota Banda Aceh. Ini lebih kegiatan sosialisasi, edukasi, bahwa memang kualitas mesin, sehingga udara yang dihasilkan kebersihan penting, sehingga tidak mencimari lingkungan Kota Banda Aceh. Nah, bagi kendaraan yang tidak lolos dari uji ini, apa? Jadi kendaraan yang diolos, kita tidak lakukan apa-apa. Jadi ini hanya sekedar untuk kita untuk, paling rekomendasi kita ini untuk mereka untuk melakukan perawatan mesin. Tapi pada umumnya ini kelihatannya lolos emisi semua. Mungkin nanti kendaraan-kendaraan yang memang sudah cukup tua, atau memang yang perawatannya buruk sekali, yang tidak lolos. Jadi rekomendasi kita untuk dirawat lagi mesinnya. Dalam kegiatan uji emisi ini, pihaknya bekerjasama dengan Satlantas, Polresta Banda Aceh, Dinas Perhubungan Banda Aceh, sejumlah dealer mobil, serta tenaga ahli dari Jakarta dalam evaluasi kualitas udara perkotaan atau EKUP. Untuk kendaraan yang lulus uji emisi, petugas menempelkan stiker lulus uji pada kaca bagian depan mobil. Sementara bagi yang belum lulus, diminta untuk segera melakukan perawatan terhadap mobilnya. Dari Banda Aceh, Budi Patria, Serambion TV Banda Aceh, Budi Patria, Serambion TV Banda Aceh, Budi Patria, Serambion TV Banda Aceh, Budi Patria, Serambion TV